Terungkap alasan Bobi Nasution jadi baca gup terkuat jelang Pilkada Sumut 2024. Diketahui, lembaga survei VOTE Institute merilis hasil survei elektabilitas bakal calon gubernur di pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara, Pilkada Sumut 2024. Survei dilakukan tanpa bantuan soukan. Dalam arti berdasarkan top of mind masyarakat, sejauh ini menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution berada di puncak elektabilitas mengungguli Ahok dan Edi Rahmayadi, dari hasil survei yang melibatkan 1.800. Responden pada 33 kabupaten kota di Sumut, ada 21 tokoh menjadi objek wawancara siapa paling diinginkan menjadi gubernur pada Pilkada Sumut 2024. Maka nama populer adalah Muhammad Bobi Afif Nasution yang saat ini menjabat wali kota Medan. Ucap pengamat VOTE Institute Hanim dalam keterangan tertulis, Di Medan, selasa 28 Mei, saat ini, elektabilitas Bobi Nasution tertinggi dibandingkan nama-nama yang digadang-gadang bakal maju Pilkub Sumut digelar pada 27 November 2024. Setidaknya ada beberapa poin yang membuat Bobi Nasution dipercaya mampu memimpin Provinsi Sumatera Utara, angka popularitasnya mencapai 21,4 persen, elektabilitas Bobi Nasution bahkan berada pada angka yang lebih tinggi per Mei 2024 dengan nilainya. Mencapai 35,2 persen, akan tetapi hasil survei menunjukkan hal yang paling diingat adalah figur sebagai wali kota Medan sekitar 27,5 persen dan 23,3 persen mengaitkan figurnya dengan Presiden Jokowi.